Sebelum nonton video ini, mohon perhatikan ini dulu. Halo warga klopot, jadi sekarang kami akan berikan tips memasukkan keyword potensial ke judul produk secara otomatis. Karena sebagaimana kita tahu, agar produk dapat tampil pada halaman pencarian di marketplace, perlu adanya pemilihan kata kunci yang tepat. Yang dimaksud dengan kata kunci yang tepat di sini adalah kata kunci yang berpeluang besar untuk dicari oleh pengunjung atau konsumen. Jadi di sini saya sudah scrap atau grab pakai tool scraper uploader dari klopot, produk kaos yang saya scrap dari marketplace Tokopedia. Untuk cara scrap atau grab pakai tool scraper uploader dari klopot, warga klopot bisa langsung cek ke tutorial yang sudah kami upload di channel youtube kami. Lalu untuk alat atau pendamping yang kita pakai untuk riset kata kunci atau riset keyword, kita pakai platform yang gratis dulu. Di sini kita pakai beberapa platform atau website. Yang pertama kita pakai keyword tool, websitenya adalah keywordtool.io seperti yang kami blog, lalu pakai keyword.io juga untuk websitenya juga yang kami blog. Lalu yang ketiga kita juga pakai aref untuk linknya atau alamat websitenya seperti yang kita blog, bisa langsung disalin saja nanti. Lalu selain dari website-website yang tadi, kita juga bisa pakai marketplace, misalnya di sini Tokopedia, dan juga di sini kami pakai Shopee. Untuk platform atau pendamping atau mungkin website-nya, di sini kita pakai yang gratis dulu saja ya. Soalnya menurut kami, platform gratis ini sudah cukup atau mencukupi untuk kita ambil kata-kata kuncinya dan kita pakai untuk ditambahkan pada produk yang akan kita upload di toko kita. Nah, lalu untuk tata cara penggunaan website-nya, misalnya untuk keywordtool.io, kita tinggal ketik saja kata kunci yang ingin kita cari, karena tata collection kita atau hasil scrap kita adalah produk kaos. Jadi di sini kita ketik kaos, lalu kita pilih negara Indonesia, bahasanya juga bahasa Indonesia, agar nanti hasil pencariannya itu lebih relevan atau lebih klop atau cocok dengan apa yang kita mau. Setelah selesai, kita mulai pencarian dengan klik logo tanda kaca pembesar di sebelah kanan. Nah, muncullah hasil seperti ini, kita kata kunci, nanti tinggal kita pilih saja. Nah, selanjutnya untuk di keywordtool.io, mirip-mirip, tinggal kita ketik saja kata kunci yang kita inginkan, di sini adalah kaos. Lalu, negaranya kita pilih Indonesia, setelah itu kita klik search. Kita tunggu sebentar dan akan muncul hasil keyword yang sesuai dengan hasil pencarian kita. Nah, lalu untuk aref juga sama, kita ketik kaos, negara kita pilih Indonesia juga. Lalu, setelah selesai, kita klik find keyword. Caranya mirip-mirip, ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, lalu nanti hasilnya akan keluar, seperti ini. Hasil yang keluar di aref di sini agak berbeda ya dengan dua website yang sebelumnya tadi. Selanjutnya untuk Tokopedia. Untuk Tokopedia dan Shopee ini agak berbeda. Di sini, kita ketik manual di search box. Nanti akan muncul hasil kata kunci rekomendasi dari Tokopedia, seperti ini, yang di bawah ini. Untuk Shopee juga mirip. Kita carinya lewat search box. Kita ketik haos dan nanti akan muncul kata kunci rekomendasi dari Shopee. Yang mana ini nanti akan kita pakai untuk ditambahkan pada kata kunci di judul produk yang akan kita upload, seperti itu. Lalu, untuk cara salin kata-kata kunci dari website tadi. Yang pertama, misal dari keyword tool.io. Kita tinggal centang-centang saja ya. Mana-mana saja keyword yang mau kita ambil atau kita salin. Untuk selanjutnya, kita tambahkan pada judul produk kita. Jadi, tinggal di centang-centang gini saja. Lalu, pojok kanan bawah di klik. Nanti akan ada tulisan copy. Tinggal di klik saja. Dan lalu, kita masuk ke subscriber uploader. Lalu, klik collection setting. Nah, di sini tinggal kita paste atau paste saja di sini. Nah, kata kuncinya langsung masuk di sini. Kata-kata kunci yang kita centang tadi akan otomatis masuk. Lalu, selanjutnya untuk mengambil kata kunci dari keyword.io. Ya, mirip-mirip. Tinggal kita centang saja kata kunci yang ingin kita tambahkan ke judul produk kita. Lalu, kita export. Copy. Nah, setelah itu kita balik lagi ke sini. Di langkah yang sebelumnya tadi. Kita masukkan, kita paste di tambahan awal judul produk. Nah, seperti ini. Langsung masuk kata kunci yang kita centang tadi. Nah, lalu selanjutnya. Dari website Ahref. Itu nanti kalau kita search kaos, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau di Ahref itu agak beda ya. Kita harus block satu persatu kata kuncinya. Lalu, kita paste satu persatu juga. Nah, kita block satu persatu. Copy. Lalu, balik lagi. Kita paste. Dan begitu. Terusnya. Tinggal diulangi-ulangi saja nanti langkahnya. Nah, di Ahref ini misal warga kloput ingin copy banyak judul produk atau keyword. Cara bersamaan tinggal di-block saja. Lalu di-copy. Nah, nanti warga kloput bisa paste di spreadsheet atau di Excel. Di-paste. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ya, memang agak berantakan. Perlu dirapikan lagi. Cara merapikannya tidak repot. Tinggal kita block dan delete. Selesai. Nah, setelah kita rapikan. Baru kita pilih kata kunci apa yang ingin kita tambahkan ke collection kita tadi. Atau hasil scrap kita tadi. Tinggal kita block-block saja di Excel atau spreadsheet-nya. Copy. Lalu paste. Tambahan awal judul produk. Dalam mengambil kata kunci atau dalam mengetikkan kata kunci pada website atau marketplace yang seperti sebelumnya kami contohkan. Sebaiknya jangan asal ya. Jadi, harus benar-benar relevan atau sesuai dengan produk yang kita scrap sebelumnya. Misal, tadi kita scrap kaos laki-laki atau kaos pria misal. Kita jangan search di website dan marketplace pakai kata kunci kaos wanita atau kaos anak. Misalkan. Itu hasilnya tidak akan relevan ya. Atau tidak akan kuat lah. Topik atau pembahasan tentang cara pengambilan dan pemilihan kata kunci yang tepat dan relevan untuk produk yang kita scrap akan kami bahas pada konten kami yang selanjutnya. Sambil cari kata kunci, kita juga bisa sambil mencari ide produk atau mencari inspirasi produk yang lagi tren atau yang lagi diminati atau dicari oleh konsumen. Maksudnya di sini, misal di sini kita mencari kata kunci kaos, nanti akan muncul beberapa kata kunci-kata kunci yang terkait dengan kaos. Nah, kata kunci-kata kunci ini pasti akan memberikan sedikit banyak ide atau inspirasi kepada kita tentang produk-produk yang lagi banyak dicari oleh konsumen. Ya, jadi seperti sambil menyelam minum air ya di sini. Topik tentang ini akan Minclo bahas pada konten kami selanjutnya. Selanjutnya, kita kembali lagi. Kita akan belajar cara meng-input kata kunci yang kita pilih dari website penyedia kata kunci ke dalam Scraper Uploader Club. Yang pertama, kita lihat dari Keyword.io. Di sini kita pilih beberapa kata kunci terkait kaos. Setelah kita pilih, tinggal kita export dan copy. Kita kembali ke Scraper Uploader. Nah, rencananya akan kita tambahkan ke tambahan awal judul produk. Namun, perlu kita lihat untuk penambahan kata kunci di sini. Kita scroll ke bawah dan kita lihat aturan spinner support-nya. Kita memakai kombinasi dari kurung siku dan garis tegak sebagai pemisah. Kurung siku di sini sebagai awalan dan akhiran. Tempat seperti ini akan kita coba terapkan pada tambahan awal judul produk. Kita kasih kurung siku di awal, lalu kita berikan garis tegak sebagai pemisah antar kata kunci seperti yang saya contohkan pada video ini. Nah, setelah selesai memisah antar kata kunci produk, jangan lupa kita tutup dengan kurung siku penutup. Nah, lalu selanjutnya kita mau coba salin atau copy kata kunci produk dari KeywordTool.io. Caranya mirip-mirip dengan Keyword.io, tinggal kita pilih atau kita centangi saja. Setelah itu kita ke pojok kanan bawah, kita copy kata kuncinya. Lalu, kata kunci yang sudah kita copy, tinggal kita paste ke kolom tambahan awal judul produk. Sama seperti sebelumnya, kita pakai garis tegak, pilih pemisah, dan kurung siku seperti awalan dan akhiran. Lalu selanjutnya untuk website Ahref, ini agak berbeda ya cara pemilihan kata kuncinya. Di Ahref, kita harus blok seperti ini, lalu Ctrl-C atau copy, dan paste secara manual ke kolom tambahan awal judul produk. Dan tetap sama kita harus memakai atau menaati aturan dari kloput memakai garis tegak sebagai pemisah. Jadi, kata kunci yang mau kita pilih, yang kita rasa relevan dengan youtube yang kita scrap, kita blok, dan kita copy paste. Nah, lalu untuk mengambil kata kunci dari Tokopedia, ini lebih manual lagi ya dari sebelumnya. Di sini kita tidak bisa mengeblok atau mengkopi, jadi kita tulis manual. Ya, kolom tambahan awal judul produk. Begitu juga untuk kata kunci rekomendasi di Shopee, kita ketik manual pada tambahan awal judul produk. Setelah selesai, kita klik save, maka tambahan awal judul produk akan tersimpan. Lalu, untuk melihat perkiraan seperti apa jadinya nanti ketika kita sudah tambahkan judul pada awal judul produk, kita klik view example di sini. Nah, maka akan terlihat seperti apa judul produk baru kita nanti. Nah, di sini ada bahan kaos sebagai tambahan awal judul produk. Dan kaos Star Wars, Mandalorian, bla bla bla, itu adalah kata kunci asli dari produk yang kita scrap atau kita grab. Begitu juga untuk produk selanjutnya. Kaos Oversize Wanita adalah tambahan awal judul produk. Dan kaos Polos Hitam Priya 1 Lusin ini adalah judul produk yang aslinya. Nah, tapi untuk mempercepat proses dalam copy paste kata kunci dari website ke scraper robot, di sini kami sudah membuat spreadsheet atau bisa juga nanti Excel, yang berguna untuk memperoleh hasil template yang support spinner dari scraper uploader. Jadi, di sini pada spreadsheet atau Excel ini, kami sudah berikan formula atau rumus yang berupa gabungan kata kunci, garis tegak, dan kurung seku. Jadi, spreadsheet ini atau Excel ini nanti warga klopot bisa buat sendiri atau buat mandiri. Intinya dalam satu Excel atau spreadsheet ini harus memuat kolom kata kunci, yang mana nantinya akan kita masukkan berbagai macam kata kunci yang kita dapat atau kita copy dari website, dan harus berisi formula yang menggabungkan kata kunci, garis tegak, dan kurung seku. Oke, sekarang kita coba praktekan. Misal di sini dari keyword Ayo, kita pilih aja saja ya, kata kunci yang mau kita copy, lalu kita export, dan copy. Hasil copy kita paste di kolom kata kunci. Nah, maka dapat dilihat di sini pada bagian atas, terlihat kumpulan kata kunci sudah tersusun dalam bentuk template yang support spinner di scraper uploader, yang berupa kombinasi kata kunci, garis tegak, dan kurung seku. Sangat mudah dan cepat sekali ya, warga klopot. Nah, di sini juga kami sudah kembangkan pakai hashtag maker di sebelah kanan. Jadi, di kolom hashtag maker ini, kalau kita paste kata kunci dari website, kata kunci seperti keyword Ayo tadi, maka kata kuncinya akan langsung menjadi sebuah hashtag yang rapi, yang siap kita copy pada deskripsi produk kita. Nah, begitu juga kalau kita praktekkan pada keywordtool.io. Mirip-mirip, tinggal kita centangi, kata kunci yang mau kita ambil atau kita copy, lalu kita ke pojok kanan bawah, kita klik copy. Dan sama seperti langkah sebelumnya, kita paste pada kolom kata kunci, maka kata kunci yang kita copy tadi akan langsung otomatis tertambahkan pada template yang support dengan spinner dari scraper uploader klopot. Nah, misal dari dua contoh tadi, mau langsung kita terapkan ke scraper uploader klopot. Jadi, tinggal kita copy saja hasil dari susunan kata kunci yang sudah kita formulasikan, kita ke collection setting, kita masukkan ke kolom tambahan awal judul produk. Kita paste saja langsung di sini. Tembak, langsung jadi. Nah, ini ada garis tegak-garis tegak ini. Itu adalah beberapa kolom kosong yang kita isi dengan kata kunci tadi. Kita save, lalu kita coba tes, kita cek di view example. Dan hasilnya tetap menjadi susunan kata kunci judul produk yang sangat api. Sama seperti yang kita lakukan secara manual pada langkah sebelumnya. Oke, jadi itu dulu untuk video kali ini. Dan lumayan panjang ya tipsnya. Silahkan dicoba. Dan ini sangat worth it untuk dicoba. Untuk selanjutnya, silakan warga klopot dan teman-teman viewers komen tips dan trik apalagi yang harus kami bahas pada konten kami selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe agar gak ketinggalan update video dari klopot tentang tips, trik, atau mungkin tutorial dan update tentang marketplace pada video kami selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya.